Sejak invasi Moskow ke Ukraina dimulai, sejumlah orang Rusia di Jerman terus mendapat serangan. Diketahui Jerman merupakan rumah bagi sekitar 1,2 juta orang Rusia. Pengunjuk rasa pro-Rusia melakukan aksi protes untuk mengakhiri diskriminasi. Dikutip dari tribunews.com, aksi itu dilakukan pada Minggu 10 April 2022. Masa menuntut diakhirinya diskriminasi sejak perang dimulai di Ukraina. Pihak berwenang khawatir konflik di Ukraina akan merembet ke Jerman dan protes digunakan untuk mempromosikan narasi perang Moskow. Sebanyak 800 orang turun ke jalanan di Frankfurt, pusat keuangan Jerman pada Minggu 10 April 2022. Masa membawa bendera Rusia dan menyuarakan perlawanan untuk kebencian dan pelecehan. Namun, para pengunjuk rasa ini kalah jumlah dengan 2.500 orang yang melakukan demo untuk mendukung Ukraina. Seorang demonstran, Ozan Gilmas, 24 tahun, mengatakan dirinya datang untuk mendukung perdamaian. Ia menambahkan anak-anak dipukuli di sekolah karena mereka berbicara bahasa Rusia. Polisi membuat barisan besar untuk memisahkan para pengunjuk rasa. Duta Besar Ukraina untuk Jerman, Andri Melnik, menyayangkan izin yang diberikan kepada demonstran pro-Rusia oleh otoritas Jerman. Ia menyebutnya sebagai aib besar bagi negara. Melnik juga mengatakan insiden ini adalah deklarasi kegagalan untuk kebijakan pemerintah yang dia pandang ambivalen terhadap Moskow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!